Kita berbicara mengenai Robert Lewandowski ini memang tidak ada habisnya kalau mereka berbicara mengenai anak SMA pun juga tahu begitu. Bahwa ini adalah pemain senior yang mencari tumpuan timnas Polandia ya Adi. Iya dan blog. Kursus Telkomsel Indihom Hyundai, Anda masih bersama kami menjelang pertandingan Meksiko melawan Polandia. Kalau kita berbicara mengenai performa lini depan menjadi sorotan utama jelang perdana. Begitulah meskipun hal tersebut juga kurang memasakan di pihak Meksiko. Dan berikut kita akan menyaksikan langsung lain lagi. Kenapa tidak memilih Cicari itu tutup di starter depan begitu? Yang saya katakan tadi sebagai yang harus dipertujukan oleh Meksiko. Baiklah pemirsa kita langsung saja melihat situasi terkini di Stadion 974. Pertandingan jelang Polandia dan juga Meksiko. Hari ini kita akan melihat langsung head-to-head antara kedua pemain inti. Ada lho Zahat dan juga menyaksikan situasi terkini di 974 Stadium. Juga Reza Pradita. Halo selamat malam Reza dan juga Adi. Halo Ferta. Gimana semangat? Selalu semangat tentunya. Luar biasa. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Meksiko dan juga Polandia. Bagaimana menurut Anda dari kedua ini untuk preparation-nya di Piala Qatar hari ini? Ya, preparation mereka dengan berbagai jalan yang berliku ya. Terima bagi Meksiko tentunya Tata Martino datang dengan segudang pressure, tekanan. Dan juga di mana para pendukung dan warga Meksiko sudah mulai tidak percaya dengan Herardo Tata Martino. Tapi dia punya kualitas, dia punya kualitas. Oleh sebagian banyak warga. Dan hari ini pemirsa dan juga Adi dan juga Reza kita sudah tersambung dengan reporter kami di Doha, Qatar. Silahkan. Mereka adalah negara yang konsisten berada di perikatan. Maksikan pertandingan antara Meksiko dan juga Polandia tetapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Spektabola. Tidak dipersiapkan sebenarnya karena Paolo Sosa menjadi pelatih yang...